Bincang-bincang ini, jadi stay tune Nah, bicara mengenai pandemi Dan juga bicara mengenai kehamilan dan persalinan Sudah hadir bersama-sama kita Ada dua orang merah sumber Yang cantik dan keren Yang cantik dan keren saya perkenalkan dulu Yang pertama adalah Ibu Siska Rusmawati, SST Beliau kita panggilnya Mbak Siska aja ya Tadi saya panggil SIS sih Tapi kita pun sangka belanja online ya Jadi kita panggil Mbak Siska Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Inas Kesehatan Kota Tangerang Apa kabar Mbak Siska? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa Dan dari sumber berikutnya Ini yang keren adalah Beliau adalah idolanya nih Bidan-bidan Kota Tangerang Sejagat Kota Tangerang Ada yang nunggu loh dok dari tadi Banyak yang nunggu Kita sapa dokter Dika Prabu Spesialist Obstetri Ginekologi Beliau adalah Wakil Ketua IDI Pogi Banten ya dok? Wakil Ketua Pogi Bukan IDI Oh, Wakil Ketua Pogi Banten Siap Sehat dok? Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah, alamin ya Gini dok, kita gak sudah bicara mengenai pandemi Kita sudah hampir 9 bulan ya 9 bulan Betul, melewati pandemi ini Sudah cukup lelah Tapi tidak boleh menyerah Betul Karena walaupun pandemi ini Kita membatasi ruang gerak kita sehari-hari Seperti kita ketahui Ada beberapa kelompok Yang memiliki resiko tinggi di masa pandemi Salah satunya adalah Ibu hamil Kenapa ibu hamil? Karena ibu hamil ini Kalau terjangkit COVID-19 Ada dua nyawa yang harus diperjuangkan Pertama adalah ibunya Kedua adalah anaknya Jadi harus mendapat perhatian ekstra Dari kita semua Nah, bicara mengenai perhatian ekstra Mbak Siska Apa sih yang sudah Dinas Kesehatan persiapkan Program-programnya untuk ibu hamil di kota Tangerang? Silahkan Baik, terima kasih Mbak Dian Sudah banyak program-program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi Dimana tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi Ada beberapa program yang sudah kita buat Yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pelayanan di kota Tangerang Sudah ada fasilitas 38 puskesmas Dimana 17 puskesmasnya Puskesmas persalinan dok 17 puskesmas tersebut Bisa bersalin secara gratis Lalu untuk kita juga ada sistem monitoring Di seluruh siklus kehidupan Atau kita singkat si seksi Di mana setiap ibu hamil Bersalin sampai nipas itu dipantau dengan menggunakan buku KIA Lalu juga ada program babar bahagia dok Jadi setiap bayi yang lahir di puskesmas Langsung dibuatkan akte kelahiran Kartu keluarga yang sudah tercantum Nama si bayi Lalu kartu identitas anak Serta kartu Indonesia Sehat Dan untuk pemberdayaan masyarakat Kita juga ada kader serikandi Dimana kader serikandi itu adalah Sedari dini kawal ibu hamil dan bayi Untuk sistem rujukan Kita sudah ada sisrut Call center si jari emas Yang siap 24 jam Untuk memfasilitasi Rujukan pada kasus kegawat daruratan Ibu dan bayi baru lahir Lalu untuk transportasi Jika tidak punya transportasi Pada saat merujuk di kota Tanggerang Sudah ada ambulan gratis Dan smart 119 Untuk pembiayaan Jika tidak memiliki biaya Di kota Tanggerang sudah ada program UHC Namanya Jadi Setiap Pembiayaannya Dibiayai oleh Pemerintah kota Tanggerang Untuk sistem pencatatan Pelaporan dan pemantauan ibu hamil Kita juga sudah ada aplikasi Namanya aplikasi Di emak hidup Dimana setiap ibu hamil itu Terdata Dan termonitoring By name By addressnya Mungkin Tidak cukup Satu jam Untuk menjelaskan Jadi enak sekali ya Jadi warga kota Tanggerang Luar biasa Pemerhatian pemerintahnya ya Jadi mulai dari Ibu hamilnya Pencatatan pelaporan Sampai dengan rujukannya Sudah diperhatikan Jadi emang Begitu besar Concernnya pemerintah kota Tanggerang Terutama dinas kesehatan Terhadap Lompok-lompok kesehatan tinggi Seperti ibu hamil Nah dok Bicara tadi kan Sudah Pemerintahnya sudah memberikan Perhatian yang luar biasa Kepada warganya Kepada ibu hamil Nah Di kesalahan Gimana caranya Ibu hamil ini Bisa melindungi dirinya Supaya tidak Terhindar dari covid Ada sarannya Baik Terima kasih mbak Diyah Tapi sebelumnya Terima kasih nih Buat teman-teman Dari dinas kesehatan Kota Tanggerang Yang sudah mau mengundang kita Dari sini Dari Pogi Dan saya sebagai dokter kandungan Di kota Tanggerang Program kota Tanggerang itu Banyak sekali Dan saya akui bahwa Programnya itu Benar-benar itu Thumbs up sekali Bukan iklan Bukan iklan Tapi memang bahwa Nyata Dan makanya saya senang nih Kalau diajak ke kota Tanggerang Dok Bicara dong di kota Tanggerang Saya bangga banget Karena Semua tuh bisa Progresifitasnya tuh Banyak sekali Comprehensif Dan sebenarnya Satu yang belum disebutkan Sama mbak Siska Yang saya senang Dari kota Tanggerang Adalah Untuk ibu hamil Di era pandemi ini Ibu hamil itu Dilakukan Screening Covid Dengan menggunakan Swap PCR Yang tidak Nunggu berminggu-minggu Dan berbulan-bulan Cukup beberapa hari aja Dapat Saya bukan iklan Kok jadi orang Dinas Kesehatan Bukan Kalau pemerintah itu Nggak apa-apa Oke Baiklah Jadi Karena memang Kementerian Kesehatan Pemerintah Satgas kan Memang Menyiarkan untuk Screening Dan kebanyakan Kabupaten Kota Saat ini Hanya Menggunakannya Hanya Levelnya Rapid Dan Rekomendasi kami Dari ID Bogi Mau tidak mau Mengikuti Sebenarnya Kami tidak begitu Serk dengan Rapid Tapi mau Nggak mau Dan Makanya ketika Kota Tanggerang Di awal-awal Sudah Dok Kita pakainya Swap Itu cakep Dan Merata Dan bisa terjatuh Layaknya Triple eliminasi Baik Kita masuk ke Topik yang tadi Mbak Dia Kalau buat saya Pribadi Dan kita harus Sama-sama paham Covid ini Semakin lama Adalah penyakit baru Yang lama-kelamaan Kita banyak belajar Dan Udah 9 bulan Seperti tadi Mbak Dia bilang Dan sepertinya Kita Seperti kata Bapak Presiden Bahwa kita harus Sudah mulai Bisa bersahabat Covid ini Sepertinya Tidak akan selesai 1-2 bulan Dengan imunisasi Tidak Jadi memang Kita harus Tidak boleh kendor Dengan yang Namanya 3M Begitu pula Ibu hamil Begitu pula Ibu hamil Ibu hamil Harus bisa Menjaga Kesehatannya Saya rasa Kita tidak pernah Yakin Mbak Dia Mbak Siska Maupun saya Kita benar-benar Negatif Virus bisa datang Seorang sahabat saya Sayangnya Beliau saat ini Sudah almarhum Mungkin teman-teman Bisa tahu Salah satu Dia adalah Ketua Percepatan Penanganan Covid Di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dokter Andrianto Spacepedia Saraf Al-Fatih Untuk beliau Beliau pernah Membuat khut Yang bagus sekali Jadi beliau Menulis adalah Yang namanya Virus Covid Adalah virus Jadi Sebisa mungkin Kita tidak terinfeksi Kalaupun kita terinfeksi Sebisa mungkin Tidak bergejala Ketika bergejala Sebisa mungkin Jangan gejala berat Kalau gejala berat Jangan sampai meninggal Sayangnya beliau Yang sebenarnya Seumur sama saya Ternyata Allah lebih sayang Kepada beliau Jadi kembali lagi Ke topik Mohon maaf Agak bukan buat sedih Tapi memang Ya kita tuh Tidak perlu takut Dengan adanya Covid ini Kita harus sudah Mulai lagi Running dengan biasa Lagi hidup kita Beradaptasi Bersahabat Dengan cara 3M tadi Tetap waspada Tetap waspada Kita harus Social distancing Kita tetap Harus mau pakai masker Dan kita harus Mau mencuci tangan Maskernya juga Jangan lupa Karena saya melihat Ya kalau kota Tangerang Masih relatif Lebih Oke lah ya Aware Walaupun kita Kalau kita ke Beberapa daerah Pinggir-pinggir Masih yang Suasana Covid itu Sudah gak kelihatan ya Masker udah gak dipakai Sudah didagu Maskernya masih ada yang pakai Masker skubah Sebenarnya Ini hal-hal yang kayak gini Harus kita ingatkan Karena minimal kan Masker kain Dengan 3 lapis Akan lebih baik Standarnya Jadi itu dia Dan pastinya Makan-makanan yang bergizi Makan-makanan yang bergizi Dan kelola Stress pastinya Karena stress Pastinya akan menurunkan Imunitas Bapak dan Ibu sekalian Gitu Mbak Diyak Jadi harus Patuhi protokol kesehatan Betul Ikuti anjur pemerintah tadi ya Siang Jangan kesehatan Makan bergizi Siap Jangan stress Jangan stress Jangan stress Itu yang paling penting Karena Karena saya ngeliat Bahwa tidak ada Korelasi langsung nih Ketika Ibu hamil Kemudian dia Kemudian sakit Bermasalah Enggak Korelasi Stressnya ini loh Yang banyak sekali Mereka yang stress Belum lagi Di era awal PSBB Dimana Suami-suaminya Ada yang WFH Hingga di PHK Tinggal di PHK Ada yang Ya mohon maaf Pekerjaan-pekerjaan Yang memang Harian Kemudian di PHK Mereka stress Mereka berpikir bahwa Nanti bagaimana Anak mereka Saya lagi hamil Suami saya Tidak bekerja Suami saya Dapat gajinya Cuma setengah Itu yang membuat Mereka menjadi Lebih stress Khawatir Belum lagi Pelayanan kesehatan Juga sempat Kita sempat Berhenti juga Sempat berhenti juga Hal baru Belajar Walaupun sekarang Kita sudah mulai Running lagi Beradaptasi Oke Mbak Diyah Oke Ibu hamil Ini kan selama Kalau tidak pandemi Mereka rajin Pemeriksaan kehamilannya Tiap bulan Periksa kehamilan Karena ada yang Sebulan dua kali Nah kalau dalam Masa pandemi begini Bagaimana Mbak Siska Pemeriksaan kehamilannya Jadi untuk ibu hamil Tetap harus rutin Melakukan pemeriksaan Kehamilan Karena untuk Memantau Kesehatan ibu Serta janinnya Bagaimana sih tipsnya Biar kita tetap Bisa periksa hamil Tapi juga tidak tertular Covid gitu ya Jadi Ke rumah sakit Atau ke puskesmas Khawatir terkena Covid ya Jadi tipsnya yang pertama Adalah kita bisa Janji temu dulu Janji temu ya Jadi bisa daftar secara Online terlebih dahulu Dan datang pada waktu Yang sudah ditentukan Jadi tidak lama-lama Di fasilitas kesehatan Yang kedua tetap Jaga protokol kesehatan Yang seperti tadi Dokter Prabu bilang Jangan lupa 3M nya Yaitu pakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Pakai sabun Dan setelah pulang Dari fasilitas kesehatan Jangan lupa Mandi juga ya Dibersihkan Bersihkan dirinya Lalu yang ketiga Pelajari dan terapkan Materi kesehatan Yang ada di buku KIA Jadi untuk ibu hamil Yang melihat podcast Pada hari ini Di buku KIA itu Banyak sekali Edukasi kesehatan Nah itu bisa dipelajari Dan diterapkan Dan jika Ada Timbul tanda Gejala Bahaya kehamilan Segera datang Ke fasilitas kesehatan Mungkin itu ya Jadi tetap ya Pemiksa kehamilan Tidak usah berhenti Tetap aja Dengan mematuhi protokol Pesehatan Dan pakai Temu janji Bahkan sekarang Jadi enam kali ya dok Pemiksa hamil Dulu cuma Empat kali Sekarang ibu hamil Harus enam kali Pemiksaan kehamilannya Gitu ya dok Iya Oke Betul sekali Apalagi itu dia tuh Dari luar Harus segera mandi Baju-bajunya Memang sekarang Mandi sekarang Menjadi lebih sering ya Ketika era pandemi ya Kebutuhan air Semakin meningkat ya Dulu hanya mandi pagi Sama mandi sore Sekarang mandi pagi Mandi sore Sama mandi wajib Mungkin lebih sering ya Di era work from home ini ya Boros air kalau gitu ya Sama boros sampo Boros sampo ya Oke Kita lanjut lagi dok Kalau ibu hamil Tadi kan dokter Kota Tanggara Sudah merenapkan swab ya Apakah semua ibu hamil Perlu di swab? Tentunya iya Karena kita berbicaranya Adalah kita Bicaranya adalah Kita butuh screening Pada ibu hamil Screening pada saat Terutama pada saat Untuk melahirkan Karena kita berbicara Adalah bagaimana Proses melahirkan Dari Satuan tugas COVID dan juga Dari perhimpunan POGI Memang Tidak saat ini Dulu pas awal Kita selalu menyuruhnya Adalah begitu ada COVID Seksio-cesaria COVID sudah menjadi Indikasi Namun saat ini COVID sudah tidak lagi Menjadi indikasi Tetap indikasinya Akan menjadi suatu Indikasi obstetri Jadi indikasi medis Kalau memang tidak ada Indikasi Pasien dengan COVID Sudah bullying Dan kenapa Harus dilakukan Swap Atau kita bicara Harus dilakukan screening Dan screening yang terbaik Adalah swab Karena pada saat itu Ketika kita mengenali Bahwa ibu hamil itu Positif Maka Kita bisa melakukan Persiapan Untuk persalinannya Ibunya bisa Isoman dulu Ibunya bisa Mendapatkan Nutrisi yang baik Kemudian Vitamin-vitamin Yang jauh lebih baik Dan awareness Dari kita Untuk tenaga Kesehatan Menjadi lebih baik Maksudnya juga Lebih bersiap-siap Walaupun sebenarnya Harusnya Mau COVID Mau COVID Atau tidak Kita harus siap Memang Tapi kadangkala Namanya orang Indonesia Kadangkala Ya gimana Tapi Bismillahirrohmanirrohim Saat ini Kami selalu mendorong Dari POGI Juga terus turun Dan mengadvokasi Tentang masalah persalinan Bahwa kita harus Selalu berpikir Bahwa pasien kita Adalah pasien COVID Sama seperti Kayak dulu Jaman dulu Kayak HIV Kayak aduh Ketakutan banget Begitu dapet pasien HIV Wah heboh Pake baju astronot Tapi begitu enggak Pakainya handscounnya Masih handscoun yang Ya seperti lah Tapi Saya rasa sih Saat ini kita harus Sudah bareng-bareng Menganggap semua pasien Berpotensi menjadi OTG Saya rasa seperti itu Mbak Diyah Oke Nah sekarang pertanyaan Untuk Mbak Siska Tadi juga ada pertanyaan Di Instagram ya Berapa sih Mbak Siska Jumlah kasus bumil COVID Di kota Tangerang Dan apa yang sedang dikerjakan Oleh dan kesehatan Untuk mengawal Ibu-ibu hamil Yang terjangkit COVID Jadi COVID ini Bisa mengenai Semua kalangan Baik usia tua Usia muda Bahkan ibu hamil Karena ibu hamil Terjadi perubahan Hormon Sehingga Daya tahan tubuhnya itu Lebih Lemah Dibandingkan Ibu yang tidak hamil Sehingga mudah Terserang COVID Terkena COVID Data Di Dinas Kesehatan Sampai saat ini Dari kasus Konfirmasi COVID Itu 3%nya adalah Ibu hamil Jadi untuk Screening dan Penanganan ibu hamil COVID Di Kota Tanggerang Yang pertama adalah Kita sudah melakukan Screening Wajib pada ibu hamil Usia kehamilan 36-37 minggu Dilakukan Pemeriksaan Sweep PCR Di seluruh Puskesmas Kota Tanggerang Dan itu gratis Jadi silahkan Ibu hamil Mendaftarkan diri Sesuai Puskesmas Domicili Dan hasil Pemeriksaannya itu Termasuk cepat Kurang lebih 1-3 hari Bisa datang langsung Ke Puskesmas Betul Daftarkan langsung Pada usia kehamilan 36-37 minggu Dan kita juga sudah ada Laboratorium Kesehatan sendiri Sehingga hasilnya Lebih cepat 1-3 hari Dan Jika hasilnya Sweepnya positif Dan Setelah diedukasi Ibunya Bersedia untuk Di isolasi Kita sudah ada 5 tempat isolasi Dok Yaitu Di Puskesmas Gebang Raya Puskesmas Pandunggangan Barat Puskesmas Jurumudi Baru Dina Sosial Dan satu lagi Sedang disiapkan Di salah satu hotel Dan untuk Persalinannya Untuk persalinan Bumil COVID Kita sudah tersedia 4 rumah sakit Terujukan Bumil COVID Jadi silahkan Berkoordinasi Dengan Puskesmas Ya betul Sesuai domisilinya Jadi oktaniana 17 Ini jawabannya Sudah Cukup kali ya Oke Untuk pertanyaan berikutnya Ini mungkin yang paling banyak Jadi concernnya Ibu-ibu Hamil ya Kalau mereka tertular COVID Dok Apakah bisa menularkan Ke janinnya Atau ke bayi Yang nanti dilahirkan Dok Jadi dok Bisa gak dok Sampai saat ini Kita bicara sampai saat ini Sekali lagi Kita harus bilang bahwa COVID ini penyakit baru Yang semua orang itu Masih ngeraba-raba Ini penyakit kayak gimana sih Seperti itu Jadi kalau nanya Apakah bisa menularkan Sampai saat ini Belum ada bukti yang cukup Untuk mendapatkan Mengatakan bahwa Bayi bisa tertular Secara langsung Secara Lewat plasenta Kasus-kasus yang ditangani Saya kebetulan di rumah Seketum Kabupaten Tangerang Tetangga depan rumah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tetangga Jadi semua pasien Yang melahirkan Bayinya pun kita swap Saya kurang tahu Di 4 rumah sakit Terujukan Apakah bayinya juga Langsung disuap Atau tidak Kalau di Kabupaten disuap Ibu yang terkonfirmasi Bayinya disuap Ibu yang terkonfirmasi Setelah lahir Bayinya langsung disuap Sama-sama Sama kan Jadi Sampai saat ini sih Dari sekian banyak Kami baru nemuin satu Jujur aja Kami baru nemu satu Tapi kan satu itu kan Kalau dibanding dari puluhan data yang ada Itu menjadi Kita gak bisa bilang bahwa Itu menjadi legal Bahwa bisa Tapi kalau saya bilang sih Karena bisa Dapatnya bisa dari banyak Gitu kan Bisa dari Tiba-tiba Di ruangan Tiba dari mana bisa Tapi sampai saat ini Kita dari Organis profesi Dari keilmuan kita Deklare bahwa Sampai saat ini Belum ada bukti Untuk penularan langsung Sehingga Gak ada masalah Jadi tidak perlu khawatir Jangan cemas Kecemasan ini yang mengerikan sekali Kira-kira begitu Mbak Diyah Jadi gak perlu cemas Kalau ibu hamil COVID Latu-latu saja Nanti bisa teman-teman Cemas yang akan bantu Easy going aja Jangan khawatir Santai Santai Gitu Oke lewat nancu Tadi sebelumnya sudah dibahas Apakah ibu hamil ini Boleh bersalin normal Atau Boleh Boleh banget Tadi pertanyaan dari Ada audiens yang nanya kan Boleh lahir normal gak Boleh banget Silahkan saja lahir normal Tapi kembali lagi Semua tergantung SOP Di pelayanan kesehatan tersebut Karena Ya tergantung SOP nya Sama kayak waktu itu Sempat ada Kita kalau buka HIV Juga HIV boleh lahir normal Bisa operasi Tergantung dari syarat dan ketam berlaku Tapi SOP dari rumah sakit itu Ataupun ini bagaimana nih Tapi kalau nanya boleh Boleh-boleh saja Gak ada masalah Selama Protokol kesehatan Kita punya yang delivery chamber Jadi nanti pasti Kalau ibu-ibu Sekalian Kemain ke puskesmas Atau ke rumah sakit manapun Pasti akan ngeliat Ini apa sih kok Ada bentuk kurungan 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 Transparan Dengan plastik-plastik Seperti itu Nah itulah yang namanya Delivery chamber Ini model persalinan gaya baru ya New normal Ruang bilik Bilik Bukan hanya buat Pilkada ya Buat pilkada ya Tapi kita juga ini Tapi jadi tidak perlu khawatir Bisa lahir normal Bisa Jadi dikasihnya Bukan dikasih covid ya Kalau akan harus lahir Persalinan normal Atau tesar Adalah dikasih medis Betul sekali Itu masih kita kan Iya Oke Nah Kalau sudah hamil Kemudian akan menyusui Betul Nah ini pun juga suatu kekhawatiran Bolehkah ibu dengan kontrol konfirmasi covid Menyusui bayinya Pertanyaan yang bagus sekali Boleh Boleh Rekomendasinya juga Kita bicara WHO Segala Sampai saat ini Tidak ada bukti Sehingga silahkan Menyusui Walaupun ketika menyusui Ibunya harus menggunakan masker Oh berarti tetap menggunakan protokol kesehatan Protokol kesehatan Ibunya harus pakai masker Masker medis Masker medis dong Ya Tidak ada masker kain Saya Kalau menurut saya sih Kalau kita bicara yang terbaik Tentu kita akan bicara masker medis Dan saat ini Waktu awal memang masker medis Susah Maha Kalau sekarang Aduh masker medis sudah kembali lagi menjadi harga lebih normal Ya betul Jadi seperti saya bilang Belum ada bukti yang cukup kuat Sehingga pakai masker boleh Kalau bisa mendapatkan masker medis Tidak ada salahnya pakai masker medis Pakai masker medis Masalah skin to skin Tidak ada masalah Karena tidak seperti Ebola Kemudian jadi skin to skin antara ibu tidak ada masalah Hanya dari memang dari droplet saja Jadi silahkan menyusui Pak ibunya perlu mandi dulu? Tidak perlu Ya pasti jaga kebersihan dong Tidak mungkin dong ibunya teh masih bau-bau gitu kan Boleh bebas Kalau untuk IMD gimana dok? Tidak ada masalah Tidak ada masalah Boleh juga Boleh aja Tapi yang harus Kita tuh harus melihat bahwa Ketika ibu itu baru melahirkan Apalagi Kalau sesar mungkin relatif Lebih aman Karena yang masalah adalah Ketika dia mengedan Dropletnya Dropletnya itu ketika dia Wah Makanya saya sering menganjurkan Agak susah memang Kalau misalnya Karena seperti kita bilang bahwa Kita harus mengedap semua pasien itu OTG Jadi di puskesmas Lahiran semua pasien dengan menggunakan delivery chamber Kesulitannya adalah Kita harus bisa beradaptasi disitu Beberapa puskesmas yang pernah saya datangi Melakukan beberapa Modifikasi-modifikasi Yang ini mungkin bisa ditiru Satu Mbak Sikan dan Mbak Dia Pasti sudah punya Putra dan Putri Ketika melahirkan normal itu Waduh Ibu disuruh pakai masker Waduh itu udah susah banget Pakai masker Udah susah banget Ambil nafas Ambil nafas Belum terbiasa ya Belum terbiasa Apalagi Makanya saya sering ngasih tips Adalah Kadang-kadang mereka Ketika mereka sudah kalah dua Ketika mereka sudah mau mengedan itu Secara refleks Mereka copot sendiri Karena nafasnya Jadi Saya bilang Yaudah Paksa dengan di plaster Dengan di plaster Di plaster Kemudian Tapi gak nyaman dok Bener banget Kalau teman-teman Ada yang suka olahraga Misalnya lari Atau naik speda Pakai masker Masih gak nyaman Makanya itu sekarang Ada tuh Kita kalau ngeliat di online Itu ada kayak batok Berabar dari plastik gitu Bisa ditaruh Kalau kayak masker Saya kan memang bentuknya Seperti ini Atau masker yang sebelah Ada bentuknya Tapi kalau masker media Seperti Mbak Sikan Mbak Dia kan Dia nempel Jadi ketika ibunya Tarik nafas Waduh Maka disiapkan Ada mangkok Bentuk ya Mangkok dari plastik Seperti itu Yang bisa ditaruh di dalam Jadi ketika ibunya Mau tarik nafas juga Si masker ini Tidak akan ketarik Kemudian Ruangannya adalah Tertutup Seperti delivery chamber Ketika ibunya Sudah ngeden-ngeden Kemudian mungkin Ada yang Wah Ada yang keluar Berbagai ini Kita ngomongin Karena IMD nih Kalau lahir normal Kemudian di IMD Berarti dimasukkan Kedalam delivery chamber Dan delivery chamber itu Disitu lagi Banyak sekali Terus Beberapa modifikasi Yang lain yang saya sering sarankan adalah Kita sama-sama paham bahwa Ruangan tertutup Ber-AC Seperti ruangan ini kan Sebenarnya gak perlu Sebisa mungkin adalah Kita bisa ruangannya terbuka Terbuka Ventilasi Ventilasi Jadi saya suka bilang Kalau bisa Itu delivery chamber itu Didekatkan Sama jendela Jadi belakangnya Ibu itu mengedan Belakangnya ini adalah jendela Jadi enak-anak Yang bisa dibuka Jadi si ini tuh Langsung Kumannya keluar 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 Gitu Gitu Nah Kalau Seksio cesaria Mungkin bisa IMD Karena kan ibunya Tidak mengajar Ibunya relax Kemudian ibunya juga Menggunakan masker Dia tidak kesakitan Jadi Pokoknya Diberi pemahaman Bahwa bu Nanti gini-gini Jadi bisa langsung sih Di IMD Jadi Tidak ada larang Tapi hati-hati Kalau untuk yang Persalahan normal Dikawatirkan Di dalam delivery chambernya Ada banyak Kumannya Gitu Mbak Dia Oke Iya Kita sudah bicara Ibu hamilnya Kita bicara Tenaga kesehatannya Nih dong Siap Bidang kita kan suka Kedatangkan nih Pasien yang rapid Reaktif Tapi belum disweb Betul Nah ini Gimana kalau misalnya Teman-teman Yang mendapatkan Di PMB Atau di Kita Yang PMB juga Banyak yang nonton juga Nah gimana nih Mereka kalau dapat Kedatangan pasien yang rapid Reaktif Atau belum Gak mau disweb Pasti yang harus Mereka lakukan Sebenarnya Rekomendasi Sampai saat ini Persalinan Covid Itu sebaiknya Di rumah sakit Kita berbicara Rekomendasi ya Walaupun Kadangkala Tidak semudah Itu di lapangan Ada pasien yang Menolak Seperti tadi Ada yang pasien menolak Pasien tidak mau Pasien Tabur Ada juga Pasiennya datang Dalam keadaan Sudah pembukaan besar Dan Kita sama-sama tahu Mencari rumah sakit Terujukan Kadangkala Tidak semudah Seperti tertulis Di atas kertas Jadi Memang Semua orang harus Menyiapkan diri Semua orang harus Menyiapkan diri Penggunaan Ya kalau bisa Adalah masker N95 Kalau bisa Walaupun pada Keadaan yang Tertentu Akhirnya pakai masker Yang itu yang Seperti saya bilang Maka setiap PMB Maupun Puskesmas Harus menyiapkan Memodifikasi Mungkin disitu nih Nanti Perhimpunan juga Lagi bicara dengan KARS Sebagai Akreditasi rumah sakit Maupun Puskesmas kan juga Ada akreditasinya PMB harusnya sih Harusnya diakreditasi Dalam artian bahwa Ada spesifikasinya nih Jadi dimana Tempat tidurnya itu Harus belakangnya adalah Jendela Kan biar mengurangi paparan Bayangkan kalau Modifikasi Modifikasi Gak bisa kalau gak Jadi Semua orang Seperti tadi Semua kita punya Awareness yang sama Kita harus berpikir Semua orang adalah OTG Kita lakukan hal yang sama Jangan lupa pakai masker Mau pakai masker medis Berlapis-lapis Silahkan Sarung tangan Kemudian Jangan lupa pakai facing Yang penting APD sesuai standar Face shield ini loh Yang kadang kalah Agak kurang ya Sebenarnya ya Agak kurang nih Banyak orang yang Sepertinya terlalu percaya diri Rekomendasi cuman itu kok Rekomendasi WHO Bupun kementerian sekatan Sekarang sudah tidak Masalah dengan hasma Sudah Tidak pakai Pake gaun Cukup pakai gaun Bener Karena khawatirnya Ada percikan dan segala macem Masker Dan juga Pakai face shield Dan semua sekarang Sangat mudah didapat Insya Allah Kalau APD sesuai standar ya dok Iya Betul sekali Dan juga Dan selanjutnya Pastinya Ketika ada Kita bicara yang Pasien baik-baik saja Kadang kalah Saya melihat di lapangan Kita harus punya koordinasi yang bagus nih Antar satgas Jadi Kalau PMB dapat Mau gimana nih Bingung pastinya Dia harus ngubungin ke siapa Babin kaktikmas Seharusnya tuh bisa loh Loh ke PP Enggak Iya satpol PP Tapi algoritmanya pasti ada Bahwa ketika puskesmas Sudah tidak bisa membujuk Pasien ini Untuk gimana Mau gimana nih Tadi Mbak Ziska bilang ada yang kabur loh Iya Iya betul Iya bener-bener Maksudnya Inilah dia Yang muspika Ya muspika ya Yang harus sudah ada gugus tugas Covid-19 bagian Harus turun tangan Membujuk nih Dan saya rasa Masyarakat masih Kalau ada tiba-tiba Babin kaktikmas Atau babin sayang Membantu Masih bisa didengar lah ya Karena Ya kita harus bareng-bareng nih Tidak perlu khawatir Bukan hanya tenaga kesehatan Bukan hanya tenaga kesehatan Kasian loh PMB-PMB itu Ibu-ibu bidan kita Yang cantik gelita itu Yang Aduh Stress mereka tuh Kira-kira seperti itu Terangin Mbak Ziska Kalau ada ibu hamil Covid-19 maupun gak covid Kita bisa bicara Masalah pembiayaan ya Ini sering banget Jadi bahan diskusi Gimana pembiayaan Untuk ibu hamil Jadi untuk Di kota Tanggerang Seperti tadi saya sebutkan Kita ada program UHC UHC itu Universal Heart Coverage Adalah jaminan kesehatan Kota Tanggerang Yang bekerja sama Dengan BPJS Kesehatan Dimana Iuran Premi bulanannya Dibiayai oleh Pemerintah kota Tanggerang Jadi Saratnya untuk Menjadi peserta UHC Adalah Harus memiliki KTP Kartu keluarganya Harus kota Tanggerang Dan Belum Mempunyai JKN BPJS Itu bisa langsung Mendaftar ke Puskesmas rumah sakit Atau kecamatan Sesuai domisili Gitu Nah Karena di podcast ini Banyak Tenaga kesehatan Dan masyarakat Saya juga sekalian Mengingatkan Pertama untuk Tenaga kesehatan Jangan lupa Pada saat Pemeriksaan kehamilan Pada pertemuan Pertama dengan Ibu hamil Ditanyakan Apakah sudah ada Pembiayaan Kesehatan Jika belum ada Tolong diingatkan Diedukasi Ibu hamil Dan keluarganya Agar Membuat BPJS Kesehatan Dan untuk Masyarakat Kota Tanggerang Juga nih Jika ditemukan Keluarganya Atau tetangganya Yang Hamil Membantu Mengingatkan Agar membuat Jaminan Kesehatan Karena Kota Tanggerang ini Urban Sakaliduk Banyak mobilitas Penduduknya Banyak KTP luar Kota Tanggerang Pada saat Diperlukan Rujukan Ke rumah sakit Itu Ternyata Tidak punya Biaya Jadi jangan Pas mendekati Persalinan Jadi ada Jangka waktu Sembilan Bulan Itu dia Untuk Mempersiapkan Dokumen Yang diperlihatkan Jadi memang Sudah Dipikirkan Sebenarnya Sama pemerintah Kota Tanggerang Masalah pembiayaannya Cuma Karena pemerintah Masyarakat Mungkin Belum dapat Infonya Makanya Kita Menyampaikan Infonya Bahwa Untuk Keluarga Kota Tanggerang Silahkan Manfaatkan UHC Jadi gratis Di Pususmas Dan di rumah Sekarang kita Lihat dulu Udah ada banyak Pertanyaan Dari Instagram Dan dari Youtube Waduh Siap Di Oktaniara 17 Dok apabila Ibu hamil Terima kasih Terkena Sok COVID Atau masih Persalinan Normal Tadi sudah Dijawab ya Dok Bisa Bisa Tidak perlu Khawatir Bu Oktaniara Bisa Lahir Selanjutnya Dari Linda Ningrum Dok Kalau IGGR IGG NR Swept Maka Pasien Harus penanganan COVID Tidak Dok Sebahaya Apa Bagi Ibu Kalau misalnya Dia IGG Kita berbitnya IGG IGG Baik yang Dia reaktif Dan non-reaktif Bagaimana Tata laksananya Tata laksana yang Paling benar Pastinya adalah Harusnya pasien itu Diswap Harusnya diswap Ketika dia Tapi itu kan Sudah swabnya negatif Tuh Kalau swabnya negatif Ya Sudah negatif Walaupun Hati-hati Bahwa Swap itu juga Belum tentu Bisa semua Oh ada yang False Kalau teman-teman Lihat beberapa Artikel Boleh searching Di mbah google Jadi kita Swap dari Hidung kanan Sama hidung kiri Beda Jadi kembali lagi Saat ini Kita tidak perlu Berdebat Masalah Rapid IGG IGM Swap Gak usah berdebat Untuk masalah itu Yang paling pasti adalah Semua pasien Kita asumsikan OTG Jadi tidak ada begitu Oh ini swabnya negatif Rapidnya positif Anggap Dulu kan udah swab Jadi narkesnya juga Universal precaution ya dok ya Itu dia tuh Jadi Udah lah Kita sudah hentikan Debat rapid Positif Rapid Reaktif Non-reaktif Swap positif Anggap saja semua OTG Sampir saja Anggap saja semua OTG Lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari mana Mas Anto Ini udah Kripik 8-8 ini bagus nih Pertanyaan ini Tapi sejadilah pernya Iya Pertanyaan bu untuk KTP pendatang bukan Domisili Tangerang Apakah bisa saya Berhenti puskesmas Mas Silahkan jawab Ya baiklah Jadi Untuk swab di puskesmas Kota Tangerang Ini dikhususkan Untuk ibu hamil Yang domisilinya Di Kota Tangerang Karena nanti Tindak lanjutnya adalah Jika hasilnya positif Negatif Kita akan harus melakukan Intervensi Surveillance Kontak eratnya Gitu Jadi kalau misalkan Di luar Kota Tangerang Kita agak kesulitan Jadi untuk saat ini Untuk semua warga Yang domisilinya Di Kota Tangerang Bisa Swap gratis di puskesmas Jadi yang KTP-nya Kota Tangerang Dan yang domisili Tapi domisilinya Di Kota Tangerang Itu pun KTP-nya Luar Kota Tangerang Iya Yang penting kan domisilinya Oh oke Karena ini pandemi COVID ya Jadi kita harus Surveillance Maka domisili Nah Definisi domisili ini Yang mungkin harus dijelaskan Apakah dia harus bawa Surat domisili dari RT RW Atau kelurahan Itu mungkin yang pas Karena memang benar Karena pandemi ini Kita gak bisa Tiba-tiba Bedakan Oh Anda KTP-nya KTP luar daerah Bukan Tangerang Kami gak mau swap Padahal Tinggalnya disitu Padahal tinggal disitu Kalau tiba-tiba Dia ternyata positif Malah dia menang ini Iya Itu deh Jadi Itu yang harus Ditegaskan lagi nih Butuhnya apa nih Domisili dari Cukup RT Atau RW Atau perlu kelurahan Mungkin maksud dari Kripik 88 Itu itu ya Ini gak ada kripik ya disini Gak ada cemilan ya Sayang sekali Virtual ya Baik Jadi Keterangan domisili aja Boleh dari RT Atau kelurahan Oke Jadi boleh ya Berarti RT saya sudah cukup ya Siap Karena tiap RT ada Satgas ya Tiap RT ada Satgas ya Ada ya Satgas itu tiap RT ya Kampung Stigacor Stigacor Corona Siap Begitu hebatnya Kota Tangerang Oke Kita lanjut pertanyaannya Masih ada waktu Masih banyak waktunya Ini udah Nambah lagi nih Oktaniara nanya nih Ini tadi udah Pertanyaan yang lain Masantok Lanjut Masantok Ini juga udah Tadi Oh ini Oktaniara nambah tadi Iya Oktaniara bahagia Tadi dia nanya Rumah sakit mana saja tadi Balik Coba balik Kita Nah nih deh Oh ini Rumah sakit mana saja Yang menerima rujukan Pesalinan dengan COVID Bagaimana Mbak Siska Baik Jadi jika Ada ibu hamil Yang positif COVID Silahkan berkoordinasi Dengan Puskesmas Sesuai domisilinya Nah nanti yang akan Melakukan rujukan Harus dari tenaga kesehatan Ya betul Karena harus bergondisi Dengan Puskesmas Karena diantara juga harus pakai Ambulan gratis Dengan pakai fasilitasnya Punya pemerintah Jadi sebenarnya Warga kota Tangerang Tidak perlu khawatir ya Tidak perlu khawatir Tinggal Makanya itu harus tahu Nomor kontak person Entah Sri Kandi Entah Bidan koordinator Atau siapapun Begitu dia Mengeluh Ada keluhan saja Kita tidak bicara Atau mungkin dia sudah Rapid atau apa Dia tinggal Angkat telepon Maka pemerintah Kota Tangerang Akan langsung datang Akan langsung Layani mereka Jadi self-service Jangan merasa Ditutupi ya dok Nah itu yang jadi hambatan Kalau ketika dia ter-covid Masih positif Terus ditutupi Bagaimana kita bisa Bantu ya kan Jadi tidak perlu ya Sebenarnya mereka Mereka sampai perlu Tahu rumah sakit mana Itu mah gak perlu Pokoknya Warga kota Tangerang Tahu beres Apalagi kalau ibu hamil Kita akan pantau Mulai dari lahir Sampai Mulai dari lahir hamil Sampai dengan melahirkan ya mbak Nah ini Kalau ini Puskesmasan Kesehatan Kapan adanya ya Menjawab adalah Mbak Sika Kapan nih dapet vaksinnya ya Ini dari mbak Eni Ya ini Gimana mbak Sika Baik Jadi sebagai informasi Bahwa vaksin covid Kita juga udah lihat Di berita-berita Bahwa vaksin covid Sudah sampai di Indonesia Dengan sehat dan selamat Jadi memang Prioritas pertama Untuk Vaksin covid Salah satunya adalah Tenaga kesehatan Kemungkinan Sedang dipersiapkan Dalam waktu dekat ini Kemungkinan Januari Mudah-mudahan Mudah-mudahan Januari Siap lah Mudah-mudahan lah ya Ini Jadi kritik lagi Jadi lapor Ya Usia kehamilan berapa Harus tes swab di Puskesmas sudah dijawab ya Kehamilan Usia kehamilan 36-37 minggu ya Kemudian dari Aldin 53 Untuk ibu hamil Harus melakukan persalinan Atau harus diswap juga Sudah dijawab sebenarnya Iya lah Baiknya sih swab ya Baiknya swab Baiknya swab Satu Enggak lah Sama saja Hipertensi dalam kehamilan Mau gak covid Mau gak sama aja Tapi Harus Mbak Oktaniara Harus lebih berhati-hati Betul Di dalam ilmu Kebidanan Kehamilan dengan Komplikasi hipertensi Harus lebih aware Betul Dibandingkan dengan covid Kita kan lebih ketakutan nih Tapi itu dia Tapi tidak perlu khawatir Selama Mbak Oktaniara Hipertensinya terkontrol Dengan obat Jadi itu dia tuh Insya Allah Kalau terkontrol Insya Allah aman Tidak perlu khawatir Jadi Mbak Oktaniara Harus lebih rajin ya Karena punya risiko Hipertensi Harus lebih rajin kontrol Nah ini kemudian lanjutannya Kalau hipertensi Apakah harus lahir SC dong Enggak kok Hipertensi bisa lahir normal Selama terkontrol Dan juga Selama terkontrol Baik-baik saja Dan ya Tidak ada indikasi yang lain Oh tensinya 140 per 90 itu dok Protein urin negatif Tenang Relax Mbak Oktaniara Jangan cemas Ibu hamil itu harus bahagia Itu selalu slogan saya pada ibu hamil Ibu hamil itu harus bahagia Tidak boleh stres Tidak boleh cemas Biar imunnya ya Immunitasnya meningkat Kalau Mbak Oktani khawatir Mungkin bisa ke Doter Prabu Mana prakteknya dok Kayak dimana aja Bisa dikitar sekali ya Oh iya bisa google Ada loh di google Nanti dikiranya promosi Oh iya bener Gak boleh mention ya Gak boleh kan Gak boleh kan Pokoknya Doter Prabu ada di berbagai rumah sakit Di kota Tangerang Silahkan cari ya Siap Oke ada lagi pertanyaannya Mas Anto Di Youtube ada Di Youtube ada Ya Sudah cukup Oke Apa lagi ya Udah Bahwa ya harus semangat ya kita Saya cuma Kok sih jadi yang ngutup ya Oh saya tanya dulu Sebentar Sebelum ditutup Posting statementnya dokter Buat ibu-ibu hamil di kota Tangerang Untuk ibu-ibu hamil Gak hanya ibu hamil Tapi yang pertama pasti ibu hamil Ibu hamil di kota Tangerang Harus selalu bahagia Betul Tidak perlu khawatir Tidak perlu cemas Karena covid ini Bukan suatu hal yang perlu ditakuti Kita harus bisa lebih terbuka Dan kita bisa beriaktivasi dan bersahabat Untuk ibu hamil Untuk tenaga kesehatan Sama Tenaga kesehatan juga tidak perlu khawatir Harus bahagia juga Harus bahagia Harus tingkatkan imunitas Gak usah panik Gak usah panik Gak usah stres Gak usah stres Gak usah lebay dikit-dikit Minta swab Betul Gak usah stres Karena dia tau APD sesuai standar APD sesuai standar 3M dikerjakan Karena saya tau tuh Ada beberapa orang yang dikit-dikit Aduh Kayaknya Kok tenggorokan gak enak sedikit Stres Sekarang gitu ya dok Jadi batu-batu sedikit Berasa Terus dikit-dikit minta swab Gak usah lah Nanti stres Terus Yang ketiga Ini juga buat dinas kesehatan Tolong Ya bukan hanya dinas kesehatan Tapi dinas kesehatan Bekerja sama Dengan Dinas Peranan Perempuan Perlindungan Anak keluarga berencana Alokonnya Pastinya harus selalu tersedia Karena memang Rekomendasi kita Dari organisasi profesi Pastinya Sebisa mungkin Menunda Kehamilan Sebisa mungkin Menunda kehamilan Sehingga Maka Konseling Untuk keluarga Berencana Jangan sampai Kendor Ketersediaan Alokon Alokon itu apa sih Alat kontrasepsi Takutnya kan Ya kan gak semua orang bisa tahu Kalau kita biasa Apa yang dipanjangin aja Alat kontrasepsi Alat kontrasepsi Bukan jorok ya Nanti dikiranya kok Bahasanya gak nyerempet Enggak Alat kontrasepsi Harus kembali Tersedia Dan mudah Diakses Oleh masyarakat Banyak Jadi udah tuh 3 persen Jadi pelayanan KB Juga gak boleh berhenti Gak boleh Sosialisasi juga gak boleh kendor Siap Betul sekali Nah Sudah lagi dok Sudah lah dia Terewen Tia saya Ternyata ya Takut belum puas Gak lah Aduh Siap Teman-teman kesehatan juga Ini ladang amal kita ya dok Subhanallah Ini masa pandemi Jarang 100 tahun sekali Terus bisa ada di episode ini Gitu kan ya Lada amal buat kita dok Kita ada di episode Hidup kita ini Kita merasakan Gimana namanya Pandemi Mal tutup Iya Bioskola bisa Bioskola bisa Iya kan Tapi satu hal Jadi agak nambah lagi Jadi ketika orang bisa melihat pandemi ini menjadi relatif lebih baik lagi Maka ketika pandemi maka ada work from home Beberapa perusahaan Beberapa kantor ada kebijakan ibu hamil bisa Stay at home Udah mulai bisa stay at home Jadi mereka bisa lebih mempersiapkan diri untuk kehamilannya Stay at home juga jangan jalan-jalan ke pasar Iya itu dia Kadang itu tetap jalan ke mall Tetap jalan ke mall Tapi itu dia Jadi mereka bisa mempersiapkan Karena mungkin yang ibu-ibu bekerja Apalagi kan wilayah kota Tangerang Dan yang pabrik juga Bekerja Jadi yang memang Waktunya sibuk di perusahaan Wanita karir dengan adanya WFH ini Kalau kita bisa melihat cara itu positif Dia bisa berada di rumah Dia bisa kumpul lebih banyak Bersama waktu bersama suami dan keluarga dan lain-lain Gitu Udah cukup lah Saya mau kasih dipandung lagi Nanti dokter Kodikasi waktu lebih lama Lebih lama betul sekali Taulah gimana dengan dokter Prabu ya Oke Sekarang dari Mbak Siska Closing statementnya Mbak Siska Buat ibu-ibu di luar sana Ibu-ibu hamil yang sekarang sedang berjuang melawan covid Jadi buat closing statementnya Untuk ibu hamil positif covid ya Betul Baiklah Jadi memang persiapan melahirkan di tengah pandemi ini Memang bisa membuat ibu hamil panik Stres, bingung Ditambah jika hasil swabnya positif Nah itu Perlu Support sistemnya harus berjalan Jadi dukungan suami, keluarga, serta lingkungan Untuk meminimalisir stres ibu hamil tersebut Lalu Jika ibu hamil sudah diketahui hasil swabnya positif Mohon bisa kooperatif ya Kooperatif dengan puskesma sesuai domisili Karena kenapa Jika ibu hamil tidak kooperatif Berarti ibu hamil tersebut tidak peduli Terhadap dirinya, janinnya, juga penolong persalinannya Karena perlakuannya akan berbeda Perlakuan persalinan dan penanganan bayi yang lahir dari ibu hamil positif covid Dengan yang negatif covid itu akan berbeda Jadi jangan khawatir tugas kami adalah Mengawal ibu sampai proses persalinan dan nifas Memantau serta Memonitor agar ibu hamil sehat serta selamat Mungkin itu tugas dari kami di Neskotekan Jangan khawatir Jika selalu ada untuk ibu-ibu semua Itu thumbs up lah ya Itu thumbs up Tadi ibunya kooperatif Kooperatif Kita gak akan ninggalin kooperatif Kalau misalkan hasil positif Tenang aja Jangan khawatir Nanti akan kita dampingi dari puskesma Karena kewajiban pemerintah juga untuk memastikan warganya Dan mendapatkan pelayanan kesehatan Terus misalkan Harus diperhatikan Oke sudah selesai bincang-bincangnya hari ini Lumayan menarik ya Menarik sih Lumayan sih menarik banget ya Kita ada giveaway tadi ya Seperti yang saya tadi Givwainya akan diberikan di akhir acara Buat siapa? Kira-kira tadi yang bertanya Lupa namanya tadi Oktarina 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 17 Kemudian buat tadi Oktarina 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 Kemudian buat tadi Oktarina Learning Room ya Tiga orang tadi Nanti boleh DM Nomor teleponnya Nanti kita akan hubungi Dapat apa Bu Siska Yang memberikan giveaway Pokoknya menarik Pokoknya Suprize aja Nanti akan kita hubungi Mbak Oktariara Kedipitlah tanggapan Sama tadi Learning Room ya Oke sudah Sudah bincang-bincang hari ini Terima kasih Mbak Siska Terima kasih Dok Prabu Masya Allah Banyak sekali Yang kita dapatkan hari ini ya Banyak manfaatnya Dari dua narasumber ini Semoga bermanfaat Membantu ibu-ibu hamil Di kota Tangerang Kemudian Mohon maaf juga Karena waktu kita yang terbatas Ini ya Jadi tidak bisa Tidak semua pertanyaan Tadi bisa kita jawab Nanti pertanyaan yang belum dijawab Akan kita jawab Pia DM ya Pia DM nanti dari IGnya Dinkes Kota Tangerang Begitu Selalu selaku hold Mohon maaf Bila dalam Penyampaian acara hari ini Banyak kekurangan Jangan lupa Selalu disiplin Menerapkan protokol kesehatan 3M Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Cuci tangan Tetap sehat Tetap semangat Tetap bahagia Kata dokter tadi Tetap bahagia Betul Supaya agar imunitas meningkat Dan jangan lupa Selalu berdoa Berdoa Terima kasih Kita tutup dengan Bila hitapullah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siar Sampai ketemu di podcast berikutnya Daaah